Masih adanya pasangan suami istri namun belum memiliki surat membuat wali kota Prabu Muli menargetkan di akhir jabatan 100% pasangan suami istri punya surat nikah dan tercatat di KUA dengan program Isbat Nikah Masal Sejumlah pasangan suami istri di kota Prabu Muli menjalani sidang Isbat Nikah di kantor pengadilan agama yang baru selesai dibangun di Jalan Jenderal Sudirman dekat Tugunanas, Kelurahan Putih, Galung, Kecamatan Prabu Muli Barat Pasangan yang mengikuti sidang Isbat ini merupakan warga yang kurang mampu namun telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan belum tercatat di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil Menurut wali kota Prabu Muli Ridho Yahya pasangan yang belum memiliki surat nikah bukan berarti tidak mampu akan tetapi kondisi ekonomi keluarga yang sulit Ridho Yahya menyebutkan waktu pengadilan agama masih di Kabupaten Moraenim pasangan yang ingin mengurus surat nikah paling tidak menyiapkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk biaya transportasi dan uang makan namun sekarang pemerintah kota Prabu Muli sudah memiliki program Isbat Nikah secara masal dan gratis dengan Isbat Nikah masal Ridho Yahya menargetkan 100% pasangan di Prabu Muli memiliki surat nikah hingga akhir masa jabatannya Kita nyelamatkan mereka itu mereka itu karena tidak ada duit bukan mereka tidak galak punya surat nikah kalau dulu mereka harus ke Moraenim kalau kesalah 500 ribu belum ongkosnya belum makannya berarti paling tidak punya 10 juta baru punya surat nikah aku pengen 100% target aku punya surat nikah kalau untuk Isbat Nikah tapi yang benar ya jangan yang bini wong janganlah punya bini muda tidak boleh harus yang sesuai dengan aturan kebetulan sementara itu salah satu pasangan yang sudah menikah selama 6 tahun mengaku bahagia dengan adanya Isbat Nikah Masal dan bisa memiliki surat nikah kalau harapan kami kan cepat lancar kan selesai apa alasan yang ingin memiliki surat nikahnya? ingin dapat surat itu sudah kan surat nikahnya setelah pernikahannya tercatat pasangan dapat melindungi hak-hak anak misalnya dalam membuat akta kelahiran pengurusan pasport dan hak waris Bini Firdaus, Paltv